Hai Oke Halo semuanya Welcome to my channel dan ya kalian gua bakal memiliki game F1 2014 atau F1 2014 ya guys tapi disini sangat berbeda game F1 2014 nya disini gua kasih mod dari F1 2022 ya dan yang disini gua langsung masuk aja ke Grand Prix disini gua sangat tertarik gunain tim Red Red Bull dan menggunakan Max Verstappen untuk resistennya disini enggak usah lama-lama ya guys disini gua bakalan kasih lima lab aja dan difficult levelnya hard aja udah cukup ya jangan very hard karena AI disini atau di mod ini bener-bener gua pikir cukup sulit sebenarnya dan karena hari hari ini hari Sabtu gua shootingnya dan besok adalah hari Minggu atau race dari circuit Spa Frank Corsham di Belgia Grand Prix jadi gua bakalan pakai track ini aja guys Oke sekarang kita sudah masuk di dalam garasinya untuk air saya disini gua bakal pakai option aja atau ban soft ya di zaman itu dan untuk wikir setupnya disini gua bakal pakai dry atau yang paling cepat untuk dilurusan dan yah tapi bisa masih langsung aja kita masuk go to trade Oke kita masukin starting grid lampu sudah menyala clutch five lights and it slides out and here we go kita mencoba mengambil outside Oke berhasil mengsalip Lewis Hamilton Oke tapi mencoba dengan Lewis Hamilton berhasil mengswitchback kembali side-by-side dengan Lewis Hamilton disini kita mencoba mengajak chocolate layer di depan dan iya lebih sangat berhasil disalip dengan Gasly hampir aja kontak dengan chocolate layer di depan uh Gasly menempel di belakang hati-hati hati-hati-hati-hati-hati-hati kita punya keunggulan diurusan jadi kita nggak usah cemas hati-hati-hati Oh Sergio dia Peres diapit 22 kuda jingkrak no 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 kita kontak 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 dengan dua Ferrari sini dan tapi disini kita berhasil mendapatkan posisi ketiga atau coding places Oke kita kejar Charles Leclerc di depan sang anak bangsa kita kejar kita sekarang belok kiri Oke nice hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati Encs ber purl note-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-awesz ätt apanai salah satu kelemahan wit iоловai Oh Sekarang ini benar-benar susah ya aku seperti ini ah gitu kita mulai menjauh dengan charge lightpress atau kita 1,1 detik tapi gua rasa ini udah bakal lebih ya Oke kita berusaha defense dari Carlos Sainz Oke kita defense kita juga kita di pen disini kita gua pengen mencoba untuk teknik lat-breaking ah gua pengen lat-breaking malah-malah parah Oke hati-hati Carlos Sainz betul dengan Lewis Hamilton belakang Oke kita 0,8 detik dengan charge light-light Oke kita dilibas tikungan pertama nice berhasil aja kita sedikit drift tadi disitu Oke kita coba kejar charge Translakeler kita memasuki urut salah satu tikungan paling berbahaya di track Sparrow kosam ini Oke nice kita berhasil mendapatkan keuntungan disini ah kita konteks sedikit dan kita berhasil menyelip Translake led dilurusan dengan sangat mudah ya guys Sekarang kita coba kejar eh Sergio Perez di depan salah satu teammate kita atau wingman kita Oke kalau bisa kasih tim order ya biar kita bisa mendapatkan kemenangan disini Oke masukin airpin masukin airpin masukin airpin masukin airpin oke nice berhasil saja melibas airpin disini oke nice kita berhasil melibas kerb juga disini masuk ke salah satu fast corner Oke disini kita bisa flat out aja nice berhasil melibas fast corner di sini oke hati-hati disini ke jeleknya gua di corner corner seperti ini mobil gua bener-bener understeer dan Translakeler mencoba mengejar gua disini oke nice terlalu dalam mengambil kerb tapi berhasil oke jep dengan Sergio Perez 1,6 detik dan jep dengan cat leker 0,5 detik tapi gua rasa ini bukan 0,5 detik sudah mulai cukup mendekat oke hati-hati kita coba gunain teknik late breaking disini tapi hati-hati juga late breaking ini malah sangat tidak menguntungkan jadinya oke nice berhasil saja melibas setikungan terakhir di ars enable Oke kita coba libas tikungan pertama Oke nice kita drift sedikit disitu gasli wafah seslap 152 232 Oke itu bagus banget untuk seorang pergasnya mengendari mobil auto Tauri Oke masih keurus lagi masuk keurus lagi masuk keurus lagi Charles Leclerc mendapatkan keuntungan disini mendekat dengan gua dan berhasil mendapatan di RS Oke tetap leker mengambil outside Oke kita tutup jalurnya dan dia tidak berhasil mau overtake gua tapi disini gua sedikit late breaking sehingga gua sangat susah untuk dibelokan seperti ini Oke disini kita mencoba flat out dan berhasil saja dan disini kita masukin hairpin di track Sparangkosam Oke disini kita mulai sedikit mulai sedikit mulai mendekat dengan Sergio Perez tapi disini karena gua menggunakan full traksi kontrol jadinya ya akselerasi gua sedikit lebih jelek Oke disini kita flat out aja berhasil nice kita menjauh dengan dengan Charles Leclerc Oke disini salah satu tinggungan terjelek gua ah sehingga ya terlalu keberhasil mendekat lagi dengan seorang monster Staten ah sorry banget Oke tapi disini gua dapat keface nya Green tapi Leclerc di belakang sangat nempel sangat nempel sangat nempel bahaya banget bahaya banget Oke 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 disini tugas kita jadi event aja ya ya setidaknya kita kalau misalnya jatuh-jatuhnya kita dalam posisi ketiga aja lah ya harusnya tapi ya janganlah disini gua masih ada ambisi untuk menang sih sebenarnya Hai tapi entah kenapa susah banget ngejar mobil di depan Tantas level juga kita mendapatkan tekanan ya detas level yang terus-terusan mendapatkan diaris dan sehingga dia bisa apa ya nempel terus dengan kita ketat banget Oke dua eh banteng bukan banteng dua kuda jingkrak di belakang mengejar orang maaf bertapan no 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 berhasil mendapatkan diaris sepertinya kita tutup jalurnya 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 Oke kita berhasil mendefeng dan tapi di sini gua sedikit lead breaking dan corner cutting di sini gua tidak mendapatkan teguaran sama sekali FI bagaimana nih guys tak berpihak sama Red Bull ya Oke nice aja di sini ini kita hanya menyisakan satu lab lagi Oke kita defense aja dan Sergio Perez sangat smooth operator di depan tidak ada hambatan sama sekali tidak ada hambatan sama sekali Sergio Perez di depan Oke kalau satu tikungan terjelek gua disini bung sedikit melebar Oke kita select layer di siu hampir aja gua satu pin Oke 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 terlalu dalam mengambil kerbnya face-nya gua disini hancur 800 detik lebih lebih lambat dan hati-hati lecler mulai mendekat kembali dari sini belok kiri Oke 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 dua Red Bull dua dua Ferrari Sточik Oke? Oke Oke Nico jelek banget jelek banget Oke 1963 dan Carlos CN berhasil mendapatkan BRS di sini kita mencoba melibas tikungan pertama Oke di sini sedikit drift Posh foto lefc 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 mencoba menempel dengan gua kita masih urut atau tikungan paling berbahaya dispa perangkosam hati-hati 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 nice mereka berdua bakalan dapet di ares di sini tapi seperti biasa gua bakalan tutup jalurnya kita tutup 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 Oke nice berhasil saja dia mendifkan rahasia mendifkan berhasil dipenuhi disini akis loh nah jelek banget lebih lagi uh Carlos yang berhasil yang tersebut salah satu timetnya yang sedang memperbukan juara dunia master plan kembali berulah Oke tidaknya bisa disini bisa mendapatkan pesi kedua dan by the way ini final life ya gua lupa ngomong tadi Oke di sini sedikit flat out nice aja Carlos Sainz menyalu salah satu timet yang sedang menjadi perbuatan juara dunia Bagaimana ini women kamu mengalah ya Oke hati-hati disini jelek banget gua disini gue jelek banget gue jelek banget gue jelek banget buat hati-hati hati-hati Carlosan Carlosan mulai mendekat Carlosan mulai mendekat hati-hati hati-hati hati hati-hati harusnya disini kita bisa mendapatkan posisi kedua ya jangan sampai kita disalip dua mobil di belakang dan sehingga kita tidak bisa mendapatkan eh Oh no 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 Oke like live dengan Carlosan sepertinya melakukan tim order ya Ferrari tim order no uh hampir aja Hai sergio Perez mendapatkan kemenangannya dan disini kita berhasil mendapatkan posisi kedua dan berhasil mengisi double podium ya untuk soal sebuah Red Bull Racing dan charge electric berda berhasil mendapatkan posisi ketiga karena gua rasa dia ini ya tim order di last lap mau masuk tikungan terakhir tiba-tiba tim order ya oke sekarang kita langsung continue aja dan ya finally kita telah menyelesaikan game F1 2014 dengan mod F1 2022 dan ya guys btw thank you semuanya udah nonton video yang selesai jangan lupa di subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan update-update video terbaru dari video gue Guys darinya teguh semuanya see you next video dan bye-bye